Halo adik-adik semuanya, selamat jumpa kembali di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Selamat Natal, selamat Tahun Baru juga kakak ucapkan. Namun kali ini kita masuk ke tema Pesta Pembaptisan Tuhan, Minggu 10 Januari 2021. Yuk, mari kita siap-siap untuk berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berkati ini. Kami mau belajar mengikuti Yesus, Putramu. Tuntun kami dengan Roh Kudusmu, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Marku 1 ayat 7 sampai dengan 11. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, dalam bacaan hari ini kita berkenalan dengan salah satu tokoh yang besar dalam kitab suci. Yaitu Yohanes Pembaptis. Ia diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia menyerupkan pertobatan dan membaptis banyak orang agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Adik-adik, mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Siapa Yohanes Pembaptis itu? Lalu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Jordan. Yesus dibaptis bukan karena ia berdosa. Tetapi Yesus hendak menyamakan dirinya dengan manusia. Kecuali dalam hal dosa. Nah, ketika dibaptis, Yesus kemudian dinyatakan sebagai anak Allah. Ilustrasinya bisa kalian lihat di gambar. Seperti dikatakan dalam Injil Markus, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, adik-adik tahu tidak artinya kalau sudah menerima baptisan? Nah, dengan menerima baptisan, seseorang menyatakan diri ingin menjadi anak Allah dan kemudian dosanya diampuni. Namun, agar memperoleh keselamatan, seseorang yang telah dibaptis harus mengubah cara hidupnya. Nah, ia harus hidup baik dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Jadi, kalau sudah dibaptis, kita harus menjadi lebih baik. Bukannya, oh saya sudah dibaptis, suka-suka saya dong. Bukan seperti itu ya adik-adik. Tapi, dengan dibaptis, kita harus hidup dengan lebih baik sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita harus ikut teladan Tuhan Yesus? Karena, ia adalah jalan menuju kebenaran untuk memperoleh kehidupan kekal. Seperti yang kita bahas, dua minggu yang lalu, seorang anak dibawa oleh orang tuanya ke gereja untuk dibaptis. Masih tentang sakramen ya, sakramen baptis kalau yang ini. Orang tua ingin anaknya selamat. Masih ingat kan, kenapa kalian dibawa ke gereja untuk dibaptis? Karena orang tua kalian juga ingin kalian mendapatkan keselamatan. Namun, agar memperoleh keselamatan itu, keselamatan yang kita harapkan bersama-sama, seorang anak harus hidup baik dan berkenan di hadapan Allah. Nah, adik-adik, dalam gambar slide-nya ini, ada gambar-gambar santa dan santo. Kira-kira, kalian tahu tidak ya nama-nama ini? Tapi bukan itu pertanyaan kakak. Pertanyaan kakak adalah, siapa nama baptismu? Wah, nama baptis apa ya? Oke, dalam tradisi gereja katolik, ketika seseorang dibaptis, Biasanya, mereka menggunakan nama baptis yang diambil dari nama santa atau santo yang hidupnya dapat dijadikan teladan. Ketika kita dibaptis, kita seperti dilahirkan kembali. Nah, kalau anak bayi baru lahir, pasti dikasih nama dong ya. Nah, sama seperti kita. Ketika kita terlahir kembali dalam gereja sebagai umat Allah, maka kita diberikan nama kembali. Yang biasanya yaitu nama santa atau santo. Kenapa kita pakai nama santa atau santo pelindung? Karena kita mau menjadikan mereka teladan supaya kita semakin dekat dengan Yesus. Selain itu, kita juga yakin kalau santa dan santo pelindung juga ikut mendoakan kita. Pertanyaan selanjutnya adalah Jika adik-adik sudah dibaptis, apakah kalian sudah hidup menurut teladan Yesus? Pertanyaan ini boleh direnungkan, boleh bersama dengan keluarga. Adik-adik, ayo kita lebih mengenal orang kudus yang kita punya. Yuk, kita cari gambar santo atau santa. Dan kemudian tulis nama dan riwayatnya ya. Pasti kalian sudah membaca dulu riwayat hidupnya seperti apa. Kemudian, kalian tuliskan dengan kata-kata kalian sendiri. Boleh minta bantuan orang tua kalian loh. Kalau sudah, boleh dikirim hasilnya ke email binaimansantogabriel at gmail.com Kalau lebih jelasnya, boleh lihat di slide yang ini. Binaimansantogabriel at gmail.com Kakak, tunggu hasilnya ya adik-adik. Kau mau cinta Yesus selamanya. Kau mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku Binaimansantogabriel at gmail.com 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 Mengasihi siapapun tanpa pandang bulu. Kemudian kita mau peduli dan memperhatikan orang lain yang menderita. Yang paling penting kita mengasihi Tuhan dengan berdoa, membaca sabda dan juga berekaristi. Adik-adik mari kita bersatu dalam doa untuk menutup kegiatan kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Yesus telah dan kami, bimbing kami agar kami bisa terus melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Bapak. Sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Bersama engkau dan para kudusmu di surga. Bunda Maria doakan kami selalu, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Adik-adik, minggu depan kita bertemu lagi ya. Untuk semakin mengenal kasih Tuhan kita. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan dan sebarkan sukacita. Sampai jumpa minggu depan di acara kita. Bina iman anak Santo Gabriel at home. Tuhan Yesus memberkati.